Intro Anis Baswedan, jujurlah kau 7 Fakta Rahasia Anis Baswedan Sejak 2 hari lalu, beredar broadcast dan twitter yang isinya Jaga sosmed Malaysia heboh Viral video dukungan umat siah dari Iran untuk Anis Baswedan Saya salah seorang dari ribuan pendukung Anis dan Sandi Saya juga sering warawiri ke rumah duang Ambil bermacam atribut kampanye Saya sebenarnya tidaklah terlalu pusing pada keyakinan seseorang Apakah dia Kristen, Buddha, Islam, Sintu, Hindu, Siah, Ahmadiyah atau apa saja Tidak saya risaukan, karena itu rusansi pemeluk keyakinan dengan Tuhannya Tapi broadcast dan link video itu menggelitik saya untuk mencari tahu kebenarannya Bila Anis benar adalah siah dan menyangkal keimanannya untuk mendapat kursi gubernur Maka bagi saya itu adalah masalah besar Saya mencari tahu dari Google Memeriksa satu persatu arsip-arsip lama beberapa tahun lalu Dari hasil investigasi via Google Maka kesimpulan saya Anis memang pengikut siah yang sedang membawa misi keagamanya Link video Youtube itu menguatkan kesimpulan saya Bahwa misi keagaman Anis Baswedan didukung oleh gerakan siah internasional Kenapa saya bisa sampai pada kesimpulan itu Berikut fakta-faktanya Fakta pertama Anis Baswedan lahir pada tanggal 7 Mei 1969 Tahun ini Anis sudah berusia 48 tahun Harta Anis Baswedan total senilai 7.307.042.605 Sebagai muslim yang berusia 48 tahun Dengan harta 7 miliaran Aneh jika Anis tidak menunaikan rukun Islam kelima Yaitu menunaikan ibadah haji Hingga hari ini Anis hanya berhenturika saja Tapi tidak pernah mampu menjelaskan Kenapa ia tidak menunaikan rukun Islam kelima Umumnya orang yang mengakui Islam dan punya uang Tapi tidak menunaikan ibadah rukun Islam Hanyalah kaum siah Dalam sejarah kaum siah itu Dikenal sebagai kaum yang sangat pandai bersiasat dan berpura-pura Termasuk mengingkari keyakinannya untuk mencapai tujuannya Fakta kedua Anis Baswedan Gairan pada bulan April tahun 2006 Dalam perjalanan itu Ia menyeberang ke Irak dan berada di Karbala selama 6 hari Bulan Desember 2014 Anis melakukan pertemuan empat mata dan tertutup dengan duta besar Iran Mahmud Farasandeh Fakta ketiga Bukti lain bahwa Anis adalah pengikut siah bisa dilihat dari pilihan Anis menyokonglahkan anaknya Anak Anis Baswedan bersekolah di SD Lasuardi di daerah Jinere Sekolah Lasuardi Adalah sekolah dari yayasan siah Sekolah Lasuardi di bawah naungan yayasan Lasuardi Hayati Yayasan ini didirikan oleh wanita bernama Lukna Asagaf Lukna Asagaf adalah istri dari tokosia di Indonesia Yaitu Dr. Haidar Bagir Dr. Haidar Bagir adalah alumni ITB tahun 1982 Haidar Bagir juga mendirikan lembaga pendidikan mutal hari Pada tahun 2003 Haidar Bagir menjadi ketua yayasan Madinah Ilmu yang mengelola sekolah tinggi Madinah Ilmu Siah sangat pandai menyusup dan menggunakan lembaga pendidikan sebagai sarana merubah keimanan seseorang Fakta keempat Bukti lain yang menguatkan bahwa Anis adalah pengikut siah Bisa dilihat dari simbol kampanye Anis Nomor urut Anis dalam pilgada adalah nomor urut tiga Anehnya simbol kampanye Anis bukanlah tiga jari Melainkan lima jari Apa makna simbol lima jari atau telapang tangan dan hubungannya dengan siah Simbol lima jari atau telapang tangan dalam siah disebut sebagai tangan Fatimah Tangan Fatimah ini dalam bahasa Arab disebut kamsa yang berarti lima Simbol lima jari bagi pengikut siah merupakan simbol lima orang suci atau ahlul bain Karena itu, pengikut siah sering disebut sebagai mazhab al-kulabait Fakta kelima Pada bulan September 2016, Anis sebagai Menteri Pendidikan bertemu dengan konselor kebudayaan Iran Dan menandatangani beberapa kesepakatan Yaitu membangun masjid besar di makam Wali Songo Kerjasama dalam pendidikan kebudayaan nusantara dan siah Serta kerjasama pengembangan tanah wakaf Kita semua tahu bahwa Iran adalah negara tempat berpusatnya kaum siah serta jarak siah Di Irak, petangga Iran juga ada tempat bersejarah kaum siah yaitu Karabala Sebagai pusat siah dan budaya siah, maka semua kerjasama keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan Adalah kerjasama untuk menyebarkan agama siah, budaya siah, dan masjid-masjid siah di seluruh Indonesia Fakta ke-6 Dukungan kaum siah dari Iran terhadap Anis Bisa dilihat dari maraknya sepanduk dan poster di berbagai kota di Iran Poster dan sepanduk tersebut menjadi bukti pengakuan umat siah akhiran Bahwa Anis adalah siah Sebagai sesama siah, maka menjadikan Anis sebagai gubernur Harus diperjuangkan oleh kerekat siah internasional Dan oleh semua negara penganut siah Fakta ke-7 Di akun aktivis anti siah Malaysia Etrafida 3285-6658 Dan akun anti siah Arab Saudi At-Q-8 RU-L-Q-8 Disebutkan bahwa pencalonan Anis Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta Adalah upaya siah untuk merebut pimpinan ibu kota negara Dengan umat islam terbesar di dunia Oke, sebelum kita menyimak pembahasannya Kita informasikan bahwa channel Aviteo Sekarang bisa Anda dengarkan lewat podcast Penyu FM Yaitu aplikasi audio atau radio online terkeren di Indonesia Jadi stay tune up terus ya di Penyu FM Dan akan ada kejutan juga jika Anda pantengin terus podcast Aviteo di Penyu FM Segera download aplikasinya di Playstore smartphone Anda Atau bisa didownload melalui link yang ada di bawah deskripsi Dari seluruh urean bukti tersebut Maka tidak diragukan bahwa Anis sesungguhnya adalah pengikut siah Apa misi perjuang siah yang diperjuangkan Anis? Anis adalah perjuang siah di jalur politik Bukan di jalur dakwah Anis menggunakan jalur politik untuk memperjuangkan aliran siah agar semakin kuat Untuk mencapai rencana Anis Tidak segan-segan mengadu domba sesama umat islam Bahkan sesama umat islam ahli sunnah walajamah Anis merekayasa agar citra umat islam ahli sunnah walajamah Menjadi rusak citranya di mata masyarakat Dengan memamerkan intimidasi dan kekerasan Merekayasa itu dengan mengadu domba umat islam Melalui sepanduk-sepanduk sara Yang isinya mengancam sesama umat islam Seperti menolak mensolatkan jenazah pendukung ahok Juga bagian dari rekayasa adu domba umat yang dibuat oleh tim Anis Saat konvensi demokrat SBY tertipu mulut manis Anis Jokowi sudah tertipu dengan tutur manis Anis Hari ini umat islam banyak yang tertipu Anis juga Memilih Anis adalah mensukseskan rencana jahat siah Yang ingin menghancurkan islam ahli sunnah walajamah Nara